Bab 2.251 kata-kata Wei Lei penuh energi dan keras, seperti guntur. Sangat disayangkan bahwa semua orang tertegun sejenak, pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak takut, tetapi mereka juga tertawa terbahak-bahak. Bocah Bao, kamu benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri, Southwest Supreme yang bermartabat, bagaimana kamu bisa menjadi bocah berbulu di bawah 30 tahun, apakah kamu pikir kami buta? Fu Yuan Hong memimpin dalam sarkasme Wei Lei. Yuan Zendong, sang komandan, juga mencibir dan berkata, ini benar-benar keterlaluan, semakin keterlaluan. Anda tidak hanya menghina teater Barat Daya dan General Kilin, tetapi sekarang Anda ingin menyamar sebagai tertinggi Barat Daya, Anda harus mati. Saya pikir Anda memiliki latar belakang, tetapi sekarang sepertinya itu hanya omong kosong. Siapa Anda di bawah perintah untuk melakukan kesalahan di Yang Cheng? Gubernur Haidong menatap Ye Lingtian dan bertanya dengan dingin. Ada pun penjaga mansion tuan kota, serta bawahan yang dibawa oleh Yuan Zendong, dan sekelompok orang yang mengikuti Gubernur Haidong, mereka semua mengabaikan kata-kata Wei Lei. Pemikiran mereka mirip dengan Fu Yuan Hong, penguasa Barat Daya yang legendaris, betapa heroiknya dia, bagaimana dia bisa berusia 40-an atau 50-an, bagaimana dia bisa menjadi seorang pemuda seperti Ye Lingtian. Kebiasaan berpikir setiap orang membuat mereka pasti jatuh ke dalam kesalahpahaman, dan mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata Wei Lei. Berani, kalian Wei Lei hendak memarahi orang-orang ini, tapi Ye Lingtian mengulurkan tangan dan menghentikannya. Lupakan saja, Lei Zee, karena mereka tidak percaya, mengapa mereka perlu mengatakan lebih banyak, kata Ye Lingtian acuh tak acuh. Meskipun Wei Lei tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Yang Maha Kuasa, dia tidak pernah mempertanyakan perintah Ye Lingtian, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan. Dong Hua, sepertinya kamu bertekad untuk menjadi pendukung Fu Yuan Hong. Apakah kamu tahu berapa banyak kejahatan yang dia lakukan? Ye Lingtian mendesak gubernur Haidong. Sombong sekali, kamu berani memanggil gubernur jenderal dengan namanya. Identitas macam apa gubernur jenderal, bagaimana kamu bisa begitu menghina, dan kamu tidak perlu tutup mulut dengan cepat. Ye Lingtian tidak memperhatikan ikan-ikan kecil ini, dia menatap langsung ke mata gubernur Haidong dan berteriak dengan marah. Dong Hua, aku menanyakan sesuatu padamu, beri aku jawaban. Ye Lingtian tiba-tiba meledak dan terkejut semua orang. Keempat tuan itu dengan cepat mengawal gubernur Haidong, karena takut Ye Lingtian akan menyerang gubernur Haidong. Anda memiliki Dong Hua di sebelah kiri dan Dong Hua di sebelah kanan. Bagaimana Anda bisa memanggil nama Dong Hua? Wajah gubernur Haidong penuh dengan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah menjabat sebagai pejabat selama beberapa dekade, sejak Dong Hua dipromosikan menjadi gubernur Haidong, tidak ada yang berani memanggilnya dengan nama depannya, kecuali perwira tingkat pertama itu. Ye Lingtian memanggilnya ke sana kemari di depan begitu banyak orang, ini adalah penghinaan besar baginya. Memanggilmu Dong Hua berarti memberimu wajah yang bagus. Lagi pula, siapa kamu, mengapa aku harus memberimu wajah? Ye Lingtian berkata dengan dingin. Setelah beberapa dekade pelatihan, kung fu penambah ki gubernur Haidong telah mencapai tingkat kesempurnaan. Tapi setelah mendengar kata-kata Ye Lingtian, wajahnya menjadi sangat suram dalam sekejap. Bab 2252 ada dua cahaya ganas di mata gubernur Haidong, otot-otot di sudut matanya berkedut hebat, dan otot-otot wajahnya bergetar, jelas menggertakan giginya. Siapapun yang akrab dengan gubernur Haidong tahu bahwa penampilannya seperti ini benar-benar api. Gubernur yang bermartabat telah dipermalukan oleh orang lain, jika ini menyebar, kemana wajah gubernur Haidong akan pergi. Tuan kota yang Chengfu Yuanhong tampak tenang di permukaan, tetapi ketika dia melihat tanda-tanda kemarahan gubernur karakter Limit is Exceeded. Dengan cara yang sama, Yuan Zendong, sang komandan, sudah bertanya, tetapi dia tidak mendapatkan hasil yang seharusnya. Haha, masih ringan untuk meremehkanmu. Hari ini, jika kamu bersikeras membela Fu Yuanhong, aku pasti akan menghukummu. Ye Lingtian berkata dengan sangat serius. Baru saja, Ye Lingtian meminta gubernur Haidong untuk kembali ke usia tua, tetapi gubernur Haidong sama sekali tidak memandang Ye Lingtian. Bagaimana mungkin seseorang sebesar dia melakukan apa yang dikatakan Ye Lingtian? Hahaha, gubernur Haidong tiba-tiba tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Setelah menghentikan tawa, gubernur Haidong berkata dengan dingin, kamu hanya anak laki-laki berbulu, tetapi lelaki tua itu telah hidup selama lebih dari 60 tahun dan memiliki kekuasaan di seluruh provinsi Haidong. Terlebih lagi, dalam kehidupan ini, lelaki tua itu telah melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, apa yang kamu perjuangkan denganku. Orang tua ini telah mengalami pasang surut selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seorang bocah lelaki berambut kuning yang sombong. Katakan padaku, apa kejahatannya, orang tua ini? Bagaimana Anda akan memperlakukan saya? Dosa. Sekelompok orang di sekitar gubernur Haidong juga tertawa, memandang Ye Lingtian, penuh dengan penghinaan dan ejekan. Mereka telah melihat orang-orang yang berani, mereka telah melihat orang-orang yang putus asa, tetapi mereka belum pernah melihat orang-orang yang sombong seperti itu. Dalam posisimu, carilah pemerintahmu. Dong Hua, sebagai gubernur Haidong, kamu tidak dapat memberi contoh. Kamu bahkan menggunakan kekuatanmu untuk keuntungan pribadi dan memerintahkan komandan untuk mengirim pasukan tanpa izin. Kamu memperlakukan tentara Haidong sebagai tidak bisakah kamu memiliki pasukan pribadimu sendiri. Ye Lingtian menatap gubernur Haidong dengan mata agung, dan melanjutkan. Aku membiarkanmu pergi ke usia tua, aku ingin meninggalkanmu sedikit wajah, bagaimanapun juga, kamu tua. Tapi Anda tidak tahu bagaimana bertaubat. Andalkan yang lama dan jual yang lama. Saya hanya perlu masuk ke ibu kota dan membaca buku Anda di depan saya, dan Anda tidak akan dijamin di malam hari, dan seluruh keluarga akan dicincang. Suara Ye Lingtian tiba-tiba meningkat, penuh amarah, semua orang mendengarkannya, seperti emas Tejiao Ming benar-benar nyaring dan kuat, dan keras. Kuncinya adalah pidato Ye Lingtian benar-benar mandiri, dan dia tidak berpikiran terbuka sama sekali. Sebagai seorang komandan, sangat berbahaya mengirim pasukan tanpa izin. Jika musuh kebetulan datang, atau beberapa orang hanya ingin melakukan sesuatu darinya, mereka dapat membuka lubang besar di Provinsi Haidong. Bahkan jika Dong Hua Gui adalah gubernur Haidong, dia memiliki kekuatan besar di tangannya, tetapi jika dia ingin memobilisasi garnisun di Provinsi Haidong, dia juga perlu melapor ke setiap tingkat. Seluruh proses memiliki prosedur yang sangat ketat, jika ada masalah di bagian manapun, tidak mungkin mengirim pasukan. BAP 2253 tiga prosedur pengiriman pasukan di setiap tempat didaksia pada dasarnya sama, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yang semuanya memerlukan tinjauan ketat. Dalam keadaan normal, hanya ketika ada krisis besar di Provinsi Haidong, atau perselisihan sipil di antara para pangeran, atau invasi oleh musuh asing, tentara dapat digunakan untuk menekannya. Tapi sekarang, Gubernur Haidong, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, langsung memerintahkan Yuan Zendong untuk memimpin rakyatnya alih-alih mengikuti prosedur normal. Perilaku Gubernur Haidong ini sudah merupakan arogansi. Jika garis besar itu online, dan berita itu benar-benar sampai ke Kaisarsia, itu pasti akan menghukum Gubernur Haidong karena pengkhianatan. Menurut hukum Daksia, setelah kejahatan pengkhianatan diverifikasi, sembilan klan akan dieksekusi. Alasan mengapa Ye Lingtian bersedia berbicara dengan Gubernur Haidong terutama karena Gubernur Haidong adalah pejabat senior perbatasan. Ketika dia datang ke Yang Cheng kali ini, tujuan utama Ye Lingtian adalah untuk membalas Xiao Jun, dia hanya ingin meminta pertanggung jawaban semua orang yang terlibat dalam insiden Xiao Jun. Namun, Gubernur Haidong melompat keluar dan berdiri di depan Fu Yuanhong, membuat Ye Lingtian merasa sedikit sedih untuk orang-orang Haidong. Gubernur Haidong yang bermartabat, tidakkah dia memiliki visi sedikitpun untuk melihat masalah Fu Yuanhong? Atau dia berkolusi dengan Fu Yuanhong sejak awal? Dong Hua, karena kamu tidak ingin kembali ke masa tua, maka masuklah ke penjara. Ye Lingtian memerintahkan Wei Lei, bawa dia pergi. Saya melihat siapa yang berani. Jika Anda ingin memindahkan Gubernur, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Anda adalah seorang pejuang di puncak kekuatan gelap, dan Anda tidak dapat menemukan kematian. Tangan hantu tertawa mencibir dan berkata, jika kamu ingin tidak menghormati Gubernur, kecuali jika kamu menginjak mayatku. Pria paruh baya berjas hitam dan kacamata hitam melambai ke pengawal di sekitarnya. Setelah mendapat perintah dari pria paruh baya itu, puluhan bodi guard berbaju hitam dibagi menjadi dua tim. Satu tim mengepung Ye Lingtian dengan para prajurit di bawah Komandan Yuan, sementara tim lainnya menjaga Gubernur Jenderal Haidong dan memblokir poin-poin penting Gubernur Jenderal dengan tubuh mereka. Anak muda, izinkan saya mengingatkan Anda untuk terakhir kalinya, jangan melakukan hal-hal bodoh. Apakah Anda tahu betapa berdosanya membunuh seorang Gubernur Jenderal? Yuan Zendong berteriak pada Ye Lingtian. Meskipun dia tidak melihat Ye Lingtian mengambil tindakan secara langsung, Yuan Zendong tidak berani gegabuh tentang tubuh Tuan di tanah. Jika konflik pecah antara kedua belah pihak, banyak orang mungkin mati. Sebagai komandan, Yuan Zendong tidak ingin melihat kekacauan tetapi stabilitas. Ye Lingtian bergeming dan berkata kepada Wei Lei, Lei Zee, apa yang Anda tunggu? Ya, tuanku, Wei Lei mengangguk dengan hormat, dan kemudian dengan marah menegur mereka yang berdiri di depan Gubernur Haidong, yang mulia memerintahkan, untuk menangkap Gubernur Haidong, menyingkirlah untukku. Kamu sombong, kamu benar-benar tidak ingin mati, mundur. Wajah komandan Yuan Puchat, dia menghunus pedang panjangnya, dan menunjuk ujung pedangnya ke Wei Lei. Selama Wei Lei melangkah lebih jauh satu langkah di depan, dia akan mulai. Klik, klik. Bab 2254 setelah melihat tindakan komandan Yuan, para elit yang dibawanya membuka keamanan senjata api satu demi satu, meletakkan jari telunjuk mereka di pelatuk, dan membidik Ye Lingtian dan Wei Lei, seolah-olah mereka jatuh ini seperti menarik pelatuk dalam sekejap. Para penjaga di mansion tuan kota, meskipun mereka menderita kerugian dari Ye Lingtian sebelumnya, tetapi sekarang, mereka juga telah mencabut pedang mereka dan menunjuk ke arah Ye Lingtian. Empat master di alam Grandmaster sudah mulai menggunakan kekuatan batin mereka, dan selalu siap untuk menyerang pukulan terkuat. Kedua belah pihak berada di tenggorokan satu sama lain, seolah-olah mereka akan bertarung di saat berikutnya. Didahi para pelayan mansion tuan kota, sudah ada keringat dingin, dan tubuh mereka sedikit gemetar, mereka takut akan melukai diri sendiri secara tidak sengaja. Huang Fei Cheng, pembangkit tenaga listrik di puncak surga tiga Grandmaster, mengambil keuntungan dari orang lain untuk tidak memperhatikan, dan memimpin dalam menggunakan cara yang menyelamatkan jiwa, bersiap untuk mengambil keuntungan dari kebingungan yang mengikuti untuk menemukan karakter limit is exited. Karena dari awal hingga akhir, Huang Fei Cheng tidak melihat bahwa Ye Lingtian gugup. Apakah itu Gubernur Haidong yang muncul dengan empat tuan besar, atau Komandan Yuan yang muncul dengan sekelompok tentara, ekspresi Ye Lingtian selalu tenang dan percaya diri. Huang Fei Cheng percaya bahwa dia tidak akan salah, hanya yang benar-benar kuat yang akan berperilaku setenang Ye Lingtian dalam menghadapi bahaya apapun. Kalian berdua pencuri, cepat mati. Fu Yuanhong meraung begitu melihat kesempatan, bersiap untuk membiarkan penjaga mansion tuan kota menyerang terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, seorang penjaga yang bertanggung jawab atas ordo, memegang bendera orde merah di tangannya, berlari ke sisi ini seperti lalat. Sebelum orang-orang tiba di halaman, utusan itu berteriak. Tuan Gubernur, pemilik kota, itu tidak baik. Ada tamu terhormat datang, dua orang dewasa, cepat dan sapa. Mendengar kata-kata utusan itu, semua orang hadir tegang lama tiba-tiba mengencang lagi. Gubernur Haidong adalah orang paling berkuasa di Provinsi Haidong. Fu Yuanhong, pemilik kota Yangcheng, bukan orang biasa. Hanya ketika dia tiba, dia perlu menyambutnya secara langsung. Mungkinkah itu perwira tinggi, atau keluarga kekaisaran? Gubernur Haidong mengerutkan kening, dan dia bertanya kepada utusan itu. Tolong jelaskan kepada orang tua itu, siapa yang ada di sini. Apa? Mendengar ini, seorang pria besar seperti Gubernur Haidong mengubah wajahnya. Semua orang yang hadir, saraf mereka tegang lagi, dan mereka hampir putus. Pemilik Pulau Liusia, Huangfei Cheng, meskipun dia sangat terkejut, memiliki ekspresi yang wajar di wajahnya, dan menatap Ye Lingtian dengan dalam. Tuan kota Yangcheng Fu Yuanhong sangat gembira di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa bahkan Jenderal Suanwu pun khawatir dengan apa yang terjadi di sini. Awalnya, Fu Yuanhong tidak terlalu percaya pada Komandan Yuan, tetapi setelah Jenderal Suanwu Chen Sanhe juga muncul, itu akan sangat berbeda. Wajah Yuan Zendong terkejut, tetapi dia sangat bingung di dalam hatinya, dan bahkan sedikit takut, dia pikir itu karena dia mengirim pasukan tanpa izin. Empat tuan kuat di depan Gubernur Haidong juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka jelas, Jenderal Suanwu ini juga membuat mereka penuh ketakutan. Bab 2255 Teater Haidong memerintahkan tujuh provinsi timur Daxia. Posisi strategisnya sangat penting. Hampir 30 persen pajak Daxia dikumpulkan dari tujuh provinsi Haidong naik. Oleh karena itu, posisi provinsi Haidong juga sekitar setengah hingga satu peringkat lebih tinggi dari provinsi lain. Biasanya, tokoh nomor dua di berbagai zona perang, Jenderal Qinglong, Jenderal Kilin, Del, semuanya dari peringkat kedua, tetapi Jenderal Suanwu Chen Sanhei berasal dari peringkat pertama. Dalam hal level posisi, dia bahkan setengah peringkat lebih tinggi dari Gubernur Haidong peringkat kedua. Provinsi Haidong milik Teater Haidong, dan Teater Haidong terletak di provinsi tetangga. Jenderal Suanwu Chen Sanhei memegang kendali, sepenuhnya setara dengan sekelompok pangeran, dan kekuatannya mengerikan. Yuan Zendong, komandan provinsi Haidong, adalah bawahan Chen Sanhei. Biasanya, Yuan Zendong akan diintimidasi oleh Jenderal Suanwu ini. Para jenderal yang dapat mengambil nama dari empat binatang mitos dalam legenda Daxia, yaitu Qinglong, Baihu, Suanwu, dan Suzaku, semuanya adalah jenderal terkenal di Daxia, dan mereka semua pantas mendapatkan pujian yang besar. Jenderal Suanwu ini tidak sederhana, dikatakan bahwa ia mendaftar di tentara pada usia 14 tahun, dan dipromosikan menjadi komandan pada usia 16 tahun karena keberaniannya dalam pertempuran. Sebelum usia 20, Jenderal Suanwu Chen Sanhei menjadi komandan batalion pedang ilahi Haidong. Butuh hampir 10 tahun bagi Chen Sanhei untuk terlibat dalam eksploitasi militernya, dan ia menjadi tokoh nomor dua di teater Haidong, berjudul Suanwu General, kedua setelah Haidong Supreme. Jenderal Suanwu Chen Sanhei dipromosikan secepat roket. Baru setelah Zhao Feihong di teater barat daya dipromosikan menjadi jenderal unikon, ia memecahkan rekornya. Di medan perang, Chen Sanhei terkenal karena tidak takut mati. Dimanapun ada bahaya, dia akan pergi kemanapun dia pergi. Bahkan ketika dia adalah komandan batalion pedang ilahi, dia telah memimpin berkali-kali. Selain itu, Chen Sanhei juga mengucapkan kata bijak, yang diingat oleh banyak jenderal didaksia. Bekas luka, adalah medali terbaik untuk seorang pria. Belum lagi gubernur Haidong telah mencapai akhir karirnya, bahkan jika dia masih di masa jayanya, dia harus dihormati di hadapan pria besar seperti jenderal Suanwu. Meskipun gubernur Haidong dianggap sebagai bos tertinggi di provinsi Haidong, kekuasaannya tidak ada duanya. Namun, dari pangkat pertama jenderal Suanwu, yang bertanggung jawab atas pasukan tujuh provinsi timur, mereka sama sekali tidak sekelas dengan gubernur Haidong, dan mereka dapat langsung pergi ke Tianting. Komandan Yuan, apakah Anda tahu alasan kedatangan jenderal Suanwu ini? Untuk memastikan, gubernur Haidong memutuskan untuk bertanya pada Yuan Zendong terlebih dahulu. Bagaimanapun, Yuan Zendong adalah bawahan Chen Sanhei, dan dia harus tahu lebih banyak tentang dia. Ini berbicara tentang Tuan Chen, dia adalah bos saya yang paling langsung, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, saya hanya bisa bertemu dengannya dan mengucapkan beberapa patah kata pada saat konferensi urusan militer tahunan. Kata-kata, Yuan Zendong memarahi gubernur Haidong, rubah tua, di dalam hatinya saat ini, dia tahu bahwa dia datang untuk bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia pergi lebih awal. Mungkinkah, sebagai gubernur, tidak mengetahui bahwa tindakan yang barusan dilakukan tanpa izin itu adalah dosa besar? Ada baiknya sekarang, langsung tarik jenderal Suanwu, lihat bagaimana Anda berakhir. Meskipun Yuan Zendong dapat menyerahkan sebagian tanggung jawab kepada gubernur Haidong, dia tetap tidak dapat melakukannya tanpa perintahnya. Masalah ini, Jenderal Suanwu benar-benar ingin menyelidiki, dia tidak bisa menyingkirkannya. Semakin Yuan Zendong memikirkannya, semakin panik hatinya. Gubernur Haidong menyakitinya kali ini. Jika dia melakukannya lagi, dia akan mengambil risiko menyinggung gubernur Haidong, dan dia tidak akan datang ke Istana Tuan Kota untuk terlibat dalam urusan busuk ini. Bab 2256 Tuan Gubernur, dari sudut pandang yang sederhana, Jenderal Basal ini pasti datang untuk kedua anak laki-laki ini. Pikirkanlah, mereka melakukan hal-hal buruk di Istana Tuan Kota, jika ini tersebar, Suanwu juga akan memiliki reputasi buruk, kan? Fu Yuanhong tiba-tiba memikirkan poin kuncinya, dan dengan keras mengingatkan Gubernur Haidong. Gubernur Haidong memikirkannya dengan hati-hati dan berpikir bahwa kata-kata Fu Yuanhong masuk akal, itu normal bagi Jenderal Suanwu untuk khawatir dengan insiden besar di Istana Tuan Kota. Yang lain juga percaya bahwa kata-kata Fu Yuanhong tidak salah. Jenderal Suanwu dan orang-orang besar lainnya, diperkirakan hanya pembunuhan penguasa kota yang dapat membuatnya khawatir. Selain itu, bahkan Gubernur Haidong muncul di Yangcheng, dan para Jenderal Suanwu mengikuti, dan tidak ada yang aneh tentang itu. Karena dia percaya omong kosong Fu Yuanhong, Gubernur Haidong memiliki ekspresi serius, merapikan pakaiannya, dan bergegas menuju pintu bersama sekelompok orang. Fu Yuanhong secara alami mengikuti untuk menemuinya, dia takut Ye Lingtian melarikan diri, jadi dia memerintahkan sekelompok bawahannya. Jaga mereka semua. Jika keduanya melarikan diri, kamu tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan, sepakat. Bocah bao, itu tidak akan berakhir dengan baik dalam pertarungan denganku, tetaplah bersamaku, aku akan kembali untuk membersihkanmu nanti. Fu Yuanhong berkata dengan dingin kepada Ye Lingtian, tetapi dia menjaga suaranya tetap rendah, hanya dua dari mereka orang bisa mendengar. Seringai muncul di sudut mulut Ye Lingtian, sebenarnya, dia tahu itu, dan dia bisa menebak dengan kasar mengapa Jenderal Suanwu datang ke sini. Kecuali sekelompok penjaga dari mansion tuan kota, semua orang mengikuti Gubernur Haidong untuk menjemput mereka, dan halaman tiba-tiba menjadi sangat kosong. Penjaga itu sangat gugup, karena takut Ye Lingtian akan melukai orang lain dengan keras, dahi mereka dipenuhi keringat. Duduk dan tunggu, Ye Lingtian menyapa Wei Lei, berjalan ke kursi kayu cendana merah berukir Fu Yuanhong, dan duduk. Pedang emas Malaysia, dengan sikap alami. Penjaga itu mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara sama sekali, ketiga mayat di tanah mengingatkan mereka sepanjang waktu betapa menakutkannya pemuda di depan mereka. Huang Fei Cheng, yang berada di puncak master tingkat ketiga, sangat mengagumi Ye Lingtian, dia akan menyelinap pergi ketika suara Ye Lingtian terdengar di telinganya. Jangan lari, atau kamu pasti akan mati. Wajah Huang Fei Cheng pucat, dia dengan cepat duduk, dan tidak lagi memiliki harapan untuk melarikan diri. Gerbang rumah tuan kota telah dikelilingi oleh banyak orang yang menyaksikan kegembiraan bagi orang-orang yang ceng, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Pertama, Gubernur Haidong muncul di City Lords Mansion, dan barusan bahkan Jenderal Basal legendaris pun muncul. Semua orang menebak apa yang terjadi pada mansion tuan kota. Gubernur Haidong memimpin sekelompok orang, hanya berjalan ke halaman depan, dan melihat seorang Jenderal Basal berseragam, dengan beberapa ajudan di sisinya, datang ke arahnya. Jenderal Xuan Wu Chen San He, yang terlihat baru berusia awal empat puluhan, memiliki kepala yang sangat bersemangat, dan setidaknya ada tiga bekas luka di wajah yang terkena cuaca itu, yang membuatnya terlihat sedikit lebih jahat. Chen San He berjalan dengan megah dan kuat, dan berjalan menuju Gubernur Haidong dan yang lainnya dengan kepala terangkat tinggi. Matanya menyapu kerumunan, dan akhirnya berhenti pada Gubernur Haidong. Untuk beberapa alasan, Gubernur Haidong merasa bahwa Jenderal Basal ini terlihat sedikit tidak ramah, dan jantungnya tiba-tiba berdebar. Bab 2257 saya telah melihat Tuan Xuan Wu. Gubernur Haidong menekan kebingungan di hatinya, buru-buru mengepalkan tinjunya dan membungkuk, membungkuk kepada Chen San He. Posisinya satu tingkat lebih rendah dari Chen San He, tetapi dia juga gubernur sebuah provinsi, jadi dia tidak perlu berlutut dan menyembah. Yang lain berbeda. Di sebelah Gubernur Haidong, semua orang dengan cepat berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, bawahanku, Wang Song, Li Kai Bawahan, Lu Jin, Wu Mingji Siaguan Zhang He Yun, Liu Lusan Chen San He tidak terlalu memperhatikan mereka sama sekali, tetapi melirik ke belakang mereka, seolah mencari seseorang. Setelah beberapa saat, Chen San He tidak memperhatikan apapun, jadi dia bergegas ke halaman belakang, dan ajudannya dengan cepat mengikuti. Bagaimana situasinya? Fu Yuan Hong sangat terkejut. Adapun orang-orang yang berlutut dengan satu lutut, itu tidak berdiri atau berlutut, itu sangat memalukan. Di hati Gubernur Haidong, perasaan buruk itu bahkan lebih buruk, dia harus menyapa semua orang di sekitarnya, cepat bangun. Setelah itu, Gubernur Haidong juga buru-buru mengikuti, mencoba mencari tahu perbedaan antara Jenderal Suan Wu, kinerja biasa, apa alasannya. Begitu mereka tiba di halaman belakang, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa, Ye Lingtian benar-benar duduk di kursi kayu cendana merah berukir dan menghadap semua orang. Jenderal Suan Wu Chen Sanhe berjalan ke arah Ye Lingtian, dan semua orang mengira dia akan mengambil tindakan untuk membersihkan Ye Lingtian. Bocah bau, kamu anjing pemberani. Jenderal Suan Wu telah muncul, dan kamu berani duduk di Gunung Tai. Ini benar-benar penghinaan bagi para Jenderal Suan Wu. Fu Yuan Hong, pemilik kota, berkata dengan dingin. Gubernur Haidong juga mendengus dingin, dan memarahi Ye Lingtian. Suzi sangat berani. Ketika Anda melihat seorang Jenderal Suan Wu, jangan buru-buru berlutut dan memberi hormat. Sekelompok orang yang mengikuti Gubernur Haidong juga memarahi Ye Lingtian. Kata-kata jahat itu adalah pada dasarnya memarahinya karena kurangnya kedipan, dan dia berani mengudara di depan Jenderal Suan Wu. Sangat disayangkan bahwa Gubernur Haidong dan yang lainnya tidak melihat wajah marah Chen Sanhei, dia akan berbalik dan memarahi Gubernur Haidong dan yang lainnya, tetapi Ye Lingtian mengangkat tangannya dan menghentikannya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat hati semua orang hampir meledak ketakutan. Jenderal terakhir Chen Sanhei, temui yang tertinggi barat daya. Saya melihat Jenderal Suan Wu Chen Sanhei melangkah maju, berjalan ke posisi sekitar satu meter dari Ye Lingtian, berlutut langsung dengan satu lutut, mengepalkan tangan kanannya, dan membanting dada kirinya keras, palu itu dipukul tiga kali, dan kemudian menempel rat di dada kiri. Ini adalah etiket tertinggi hanya di pasukan Daxia, dan bentuknya sangat khusyuk, kedua setelah upacara berlutut. Biasanya hanya Jenderal tingkat rendah, menghadapi bos tingkat tinggi, yang akan memberikan hadiah sebesar itu. Sekelompok ajudan di sekitar Chen Sanhei juga mengikuti dan membuat gerakan seragam, semuanya dengan hormat memberi hormat kepada Ye Lingtian. Melihat bahwa para Jenderal Basal yang bermartabat benar-benar memberikan penghormatan tertinggi kepada Ye Lingtian, semua orang memiliki perasaan yang mempesona. Seolah-olah mereka hidup dalam mimpi saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa tubuh Gubernur Haidong gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Ye Lingtian berkata sebelumnya bahwa dia mungkin tidak dapat menjamin malam ini, apakah ini akan menjadi kenyataan. Yuan Zendong, sang komandan, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, kata-kata Ye Lingtian sebelumnya, seperti film, terus muncul di benaknya. Bab 2258 dalam waktu kurang dari beberapa detik, Yuan Zendong berkeringat dingin. Tuan Kota Yang Cheng, Fu Yuanhong bukan orang bodoh, dia juga sangat jelas tentang etiket tentara Daxia, melihat Swan Wu akan membuat hadiah besar ini untuk Ye Lingtian, mulutnya tanpa sadar terbuka, cukup untuk menaruh telur di dalamnya. Adapun penjaga mansion Tuan Kota, serta banyak tokoh besar di sekitar Gubernur Haidong, semuanya terkejut. Mungkinkah yang dikatakan Ye Lingtian sebelumnya benar? Ide ini muncul di benak banyak orang. Segera, seperti Yuan Zendong, mereka berkeringat dingin, terutama mereka yang memarahi Ye Lingtian, tubuh mereka gemetar ketakutan. Bangun, jangan terlalu sopan. Kata Ye Lingtian acuh-ta'acuh. Chen Sanhe sangat bersemangat dan menjawab dengan hormat. Ya, apa yang kamu lakukan? Jangan mundur dengan cepat, singkirkan senjatamu. Setelah berdiri, suara keras Chen Sanhe seperti guntur dengan suara yang sama, dia meraung pada penjaga mansion Tuan Kota dan bawahan Yuan Zendong. Para prajurit itu semua kewalahan oleh kekuatan Chen Sanhe, dan sebelum mereka sempat memikirkannya, mereka dengan cepat menutup senjata mereka dan mundur. Penonton terdiam, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Gubernur Haidong menatap lurus ke arah Ye Lingtian, wajah tua itu tidak lagi memiliki tampilan arogan seperti sebelumnya. Seolah-olah seseorang telah menuangkan air dingin ke kepalanya, dia dengan hati-hati bertanya kepada Chen Sanhe. Tuan Chen, apakah orang di depannya ini benar-benar tertinggi barat daya yang legendaris, dewa perang yang tak terkalahkan di Daxia? Chen Sanhe menyipitkan matanya, dan bertanya kembali dengan tidak senang. Tuan Dong, apakah Anda curiga bahwa saya buta dengan menanyakan pertanyaan ini? Siapa Gubernur Haidong? Puluhan tahun pasang surut di Laut Huan Hai telah lama memungkinkannya untuk menumbuhkan kemampuan yang baik untuk mengamati kata-kata dan ekspresi, melalui kata-kata Chen Sanhe, dia sekali lagi mengkonfirmasi dugaan di dalam hatinya. Gubernur Haidong dengan cepat membuang muka, menundukkan kepalanya, dan bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Ye Lingtian. Begitu mereka melihat penampilan Gubernur Haidong, semua orang mengerti bahwa yang ada di depannya benar-benar penguasa barat daya yang legendaris. Dikatakan bahwa Southwest Supreme tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat sama sekali. Di pasukan kematian perbatasan barat daya, dia benar-benar memulai sebagai pion, dan setelah ribuan pertempuran yang sulit dan berbahaya, dia mengumpulkan eksploitasi militer yang terkenal selangkah demi selangkah, dan akhirnya naik ke tahta tertinggi. Sebelumnya, tidak ada yang mau mempercayai kata-kata Ye Lingtian, tetapi semua orang tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah pria besar yang legendaris. Ada sembilan Supremes di Daxia, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seni bela diri yang sangat kuat. Namun, delapan makhluk tertinggi lainnya semuanya adalah pangkat resmi tingkat pertama, sementara pangkat militer Ye Lingtian diberi nama Wupin oleh Xia Huangqin. Anda harus tahu bahwa dalam sejarah Gritsia, tidak pernah ada presiden seperti itu, dapat dilihat bahwa kekuatan Ye Lingtian telah mengejutkan Kaisar Xia. Tuan tertinggi, Haidong Agung tidak nyaman untuk muncul karena dia memiliki misi penting. Ketika dia mendengar berita tentang kunjungan Anda ke Haidong, dia secara khusus memerintahkan saya untuk datang dan menyapa Anda. Tampaknya bawahan saya terlambat, dan saya terlambat benar-benar bersalah. Chen Sanhe mengetahuinya. Setelah melihat situasi di depannya, dia dengan cepat menjelaskan kepada Ye Lingtian. Melihat bahwa Jenderal Basal ini, yang dikenal karena temperamennya yang panas, sangat berhati-hati di depan Ye Lingtian, semua orang yang hadir merasa seperti mimpi. Ye Lingtian melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Tidak apa-apa, Dong Hua, kamu sangat berani. Ketika kamu melihat penguasa barat daya yang bermartabat, tidak apa-apa jika kamu tidak menyapanya dengan cara yang megah. Kamu bahkan mengelilinginya dengan orang-orang. Apakah Anda ingin terlibat dalam sembilan telat? Jenderal Xuan Wu yang sangat berhati-hati dan hormat di depan Ye Lingtian, menghadapi Gubernur Haidong, tetapi tiba-tiba meledak dengan kemarahan yang mengejutkan. Bab 2259 bawahanku bersalah. Melihat situasinya tidak dapat diubah, Gubernur Haidong menyerahkan semua martabatnya dan langsung berlutut, berlutut di depan Ye Lingtian dengan keras. Ketika Gubernur Haidong berlutut, tidak ada yang berani berdiri kecuali Wei Lei, Chen Sanhe, dan sekelompok ajudan yang mengikuti Chen Sanhe. Semua orang, bersama dengan Gubernur Haidong, berlutut, gemetar dan gemetar tak terkendali. Sekarang setelah Anda tahu bahwa Ye Lingtian adalah penguasa barat daya yang legendaris, maka Gubernur Haidong harus patuh. Betapa mulianya identitas Ye Lingtian, dia tidak memiliki peringkat dalam seni bela diri, dan berada di atas sembilan makhluk tertinggi lainnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa datang ke Provinsi Haidong, yang merupakan suatu kehormatan yang tidak dapat diminta oleh seluruh Provinsi Haidong. Hanya satu orang, Ye Lingtian, yang dapat membanjiri seluruh Provinsi Haidong. Apa Gubernur Haidong? Dia sama sekali tidak setingkat dengan Ye Lingtian, dan bahkan membandingkan keduanya akan menjadi penghinaan bagi penguasa barat daya. Bahkan jika makhluk tertinggi teater Haidong muncul di depan Ye Lingtian, dia masih setengah lebih pendek darinya. Dong Hua, Apakah Southwest Supreme berhak memanggilmu dengan namamu? Apakah kamu tahu kesalahannya? Baru saja, Tuan menyuruhmu kembali ke usia tua itu, tapi sekarang kamu menyesalinya. Wei Lei, yang berada di samping Ye Lingtian, mengirim tiga pertanyaan berturut-turut, dan dapat dikatakan bahwa dia sangat tulus. Dong Hua, Gubernur Haidong, tampaknya telah berusia lebih dari sepuluh tahun dalam sekejap, dan momentum seluruh orang juga menjadi lambat. Orang berdosa itu dihukum dan bersedia menyerahkan semua kekuatan di tangannya segera, dan dia akan kembali ke masa tuanya, kata Gubernur Haidong dengan suara gemetar. Wei Lei berbalik untuk melihat Yuan Zendong lagi, dan berkata dengan dingin, Komandan Yuan, kamu sangat kuat di masa lalu, dan kamu benar-benar ingin bawahanmu menembak orang dewasa. Apa? Mendengar kata-kata Wei Lei lalu, Yuan Zendong tidak mengatakan apa-apa, tetapi Chen Sanhe lebih dulu marah, nama belakangnya Yuan, kamu buta, dan kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan melawan Southwest Supreme. Mendengar omelan dari bos langsungnya, wajah Yuan Zendong tiba-tiba berubah, pucat, matanya itu juga menjadi suram, dan seluruh orang tampaknya telah dilubangi dari seluruh tubuh dalam sekejap, dia telah berusia beberapa dekade, dan dia bukan lagi komandan yang percaya diri. Tidak mudah bagi Yuan Zendong untuk naik dari penjaga muda ke posisi komandan langkah demi langkah, dia menghabiskan puluhan tahun kerja keras. Akibatnya, karena perbedaan satu pemikiran hari ini, dia mematuhi perintah gubernur Haidong dan ingin berurusan dengan tertinggi barat daya. Yuan Zendong tahu betul bahwa dia pasti akan dipukuli kembali ke bentuk aslinya dengan kejahatannya sendiri, dan kerja keras selama beberapa dekade terakhir telah berubah menjadi awan asap. Yuan Zendong, kamu secara terang-terangan tidak menghormati Tuhan Yang Maha Esa, dan kejahatannya sangat kejih. Sebagai Jenderal Suang Wu, aku akan menghukumu sebagai berikut turun tingkat keempat dan jadilah komandan tingkat ketujuh. Chen San He membenci besi yang tidak bisa menjadi baja, dan langsung menjatuhkan Yuan Zendong ke tanah. Pada akhirnya, dia tidak lupa bertanya kepada Ye Lingtian, Tuhan, apakah Anda puas dengan perlakuan seperti ini? Bab 2260 Ye Lingtian mengangguk dan berkata, Ya. Yuan Zendong tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, apa yang sedang terjadi, dia harus mematuhi perintah gubernur Haidong dan datang ke sini air berlumpur dari mansion Tuhan Kota hari ini. Dia awalnya adalah komandan peringkat ketiga Provinsi Haidong, memegang kekuasaan militer, dan dia dianggap sebagai orang kelas satu di Provinsi Haidong, dan dihormati dan disembak oleh banyak orang. Namun, dengan kata-kata Jenderal Suan Wu, dia akan segera menjadi komandan peringkat tujuh. Dengan celah empat tingkat penuh, diperkirakan dia tidak akan bisa bangkit lagi di paruh kedua hidupnya. Kepulauan Nanshan terletak di lokasi terpencil sebagai komandan Provinsi Haidong, Yuan Zendong telah memimpin orang untuk mengunjungi Kepulauan Nanshan berkali-kali, jadi dia sangat akrab dengan situasi di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, bajak laut di Kepulauan Nanshan telah merajalela, dan kapal kargo sering dibajak atau langsung ditenggelamkan. Bahkan jika Yuan Zendong kuat dan kuat, tetapi menjaga Kepulauan Nanshan, itu juga merupakan hal yang sangat berbahaya. Siapa yang tahu, di antara bajak laut itu, apakah ada master yang kuat di alang master? Faktanya, para perwira dan tentara yang bertanggung jawab untuk menjaga Kepulauan Nanshan memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi setiap tahun, dan banyak tentara di sana dianggap sebagai keberadaan neraka. Yuan Zendong pergi untuk melayani di Kepulauan Nanshan. Jika dia beruntung, itu akan baik-baik saja. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin tidak akan bertahan selama beberapa tahun sama sekali. Tapi sekarang, bahkan jika dia dikirim ke pulau terpencil dan berbahaya, Yuan Zendong tidak berani bertanya kepada siapapun, karena dia menyinggung tertinggi barat daya. Siapa yang tidak tahu bahwa di Daxia sekarang, orang paling makmur di Daxia adalah Southwest Supreme ini. Belum lama ini, negara Turki menyerbu dalam skala besar, jika yang maha tinggi dari barat daya tidak membalikkan keadaan, Daxia akan dalam bahaya. Yuan Zendong tahu betul bahwa meskipun tampak menyedihkan untuk pergi menjaga pulau, setidaknya itu bisa dianggap sebagai kehidupan yang diselamatkan, dan keluarga tidak harus terlibat. Ini sudah dianggap sebagai cinta lama oleh Jenderal Suan Wu, dan dia menganggapnya enteng. Jika tidak, Southwest Supreme secara pribadi menghukumnya, bahkan jika Yuan Zendong langsung dipenggal di depan semua orang, dia tidak akan berdaya dan hanya bisa dengan patuh mengakui kematiannya. Tuan Tertinggi, serahkan yang lain kepada Anda, saya tidak akan mengambil risiko, kata Chen Sanhe kepada Ye Lingtian. Chen Sanhe tahu bahwa dia tidak bisa menyusulnya, bahkan jika dia memiliki pangkat lebih tinggi dari gubernur Haidong dan Fu Yuanhong, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka secara langsung. Ye Lingtian mengangguk, berdiri dari kursi, menatap semua orang dengan mata tegas, dan aura kuat meletus dari tubuhnya, seperti binatang buas, baru saja bangun. Orang-orang yang telah menegur Ye Lingtian sebelumnya memiliki butiran keringat di dahi mereka, dan mereka semua menundukkan kepala, seolah-olah mereka takut Ye Lingtian akan melihat mereka. Empat tuan besar di sekitar gubernur Haidong akan dikirim ke perbatasan barat daya untuk bergabung dengan regu kematian dan melayani selama sepuluh tahun. Ye Lingtian segera mulai mengucapkan kalimat itu. Mendengar ini, tangan hantu tertawa tidak bisa tertawa lagi. Tinju petir Hunyuan Suhun, dua tangan menggali dalam-dalam ke lantai marmer di depannya. Dia tidak ingin melayani di pasukan kematian barat daya, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Ye Lingtian. Wanita berbaju merah itu menggigil di mana-mana. Dia sudah mendengar tentang bahaya di barat daya. Apa perbedaan antara pergi melayani di sana dan mencari kematian? Pemilik Pulau Liusia, Huang Fei Cheng, masih berdengung di kepalanya saat ini. Dia sangat mengagumi penglihatannya. Untungnya, melalui beberapa detail, dia samar-samar menebak identitas Ye Lingtian. Jika tidak, mereka yang ditugaskan untuk melayani di pasukan kematian barat daya pasti akan tanpa dia. Di sebelah gubernur Haidong, ada empat master besar di ranah Grandmaster, dan tiga dari mereka menyatakan kepatuhan mereka pada perintah Ye Lingtian, tetapi pria paruh baya yang mengenakan kacamata hitam tidak mau. Tiba-tiba, pria paruh baya ini membuat keputusan. Di depan semua orang, dia berkata langsung, Tuan tertinggi, saya pikir perlakuan Anda tidak adil. Mendengar retorika seperti itu, semua orang terkejut.